Pemirsa polisi menangkap warga asal Bojongasari, Alian, Kabupaten Kebumen berinisial RS yang berusia 34 tahun yang menjadi tersangka penyebaran konten video porno anak-anak. RS memperdagangkan konten-konten tersebut di media sosial hingga meraup keuntungan belasan juta per bulan. Pria ini mengaku berbisnis jualan konten video porno. Dalam hal ini, video porno anak sejak tahun 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini kita telah terhubung bersama Rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Cateng yang akan laporkannya untuk Anda. Rekan Iwan, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Yustina. Betul ya, tadi yang disampaikan oleh Yustina, Pemirsa Tribun News, bahwa Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah menangkap seorang pria asal Kebumen berinisial RS. Pria 34 tahun ini memang berbisnis video porno anak sejak tahun 2023 dan dia mulai terendus oleh pihak kepolisian sejak beberapa bulan terakhir. Nah, kemudian polisi atas dasar laporan dari masyarakat akhirnya bisa berhasil membangku RS yang sudah memperdagangkan ribuan video porno kepada para membernya atau para pelanggannya. Nah, modus RS dalam bisnis perdagangan video porno anak ini dimulai ketika dia terinspirasi ketika melihat banyak bisnis serupa yang ada di media sosial. Kemudian RS mengikuti atau menduplikat metode itu, kemudian dia melakukan hal serupa dan dia kemudian mempromosikannya melalui Facebook bernama Pemersatu Bangsa. Nah, dari Facebook itu kemudian dia juga membuat beragam grup telegram di antara yang adalah Indomie Seleraku, kemudian Bocil, dan lainnya. Nah, dari promosi Facebook itu dia mengarahkan para pelanggan untuk bergabung di berbagai grup telegram yang saya sebutkan tadi. Nah, di grup itu si tersangka RS ini menjual berbagai video porno, baik anak maupun dewasa. Namun berdasarkan pengakuan dari RS, video yang paling banyak diminati oleh para membernya adalah video porno anak. Meskipun dipatok dengan harga yang cukup mahal, yakni 300 ribu dengan paket berbagai video porno anak, ternyata banyak pembelinya. Kemudian RS dari bisnis ini mampu mengantongi 12 juta per bulan. Dan artinya dari penghasilan itu dia mampu menjual puluhan video porno per bulannya. Dan bisnis ini sudah dijalankan sejak setahun terakhir. Kemudian dari hal itu bisa disimulkan bahwa ratusan video porno sudah dijual oleh RS pada para member-membernya. Dan kemudian juga bahwa ada informasi bahwa di grup telegram itu ada 100 sampai 200 member dari tangka RS ini. RS di rumahnya di Kepumen Jawa Tengah. Kemudian ketika ditangkap polisi, RS mengaku bahwa dia mendownload video porno itu di website-website porno yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Ada pun cara dia mendownload atau memindah video porno ke dalam India semacam penyimpanan, yakni penyimpanan sebuah perangkat penyimpanan. Kemudian dia mendownloadnya dengan berbagai aplikasi seperti proxy, VPN, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada semacam praktik membuat video porno anak sendiri atau dilakukan cara individu seperti itu. Melainkan hanya dia mengambil di website-website porno kemudian dia menjualnya kepada orang-orang yang meminat atau hendak membeli video tersebut. Kemudian polisi memastikan keterangan itu dengan menggerbek rumah si tersangka RS. Namun polisi tidak menemukan indikasi bahwa video itu dibuat oleh si RS. Polisi hanya menemukan 4 unit HP, kemudian satu tempat penyimpanan sebanyak 1 terapet. Kemudian polisi juga menemukan beberapa bukti-bukti chat yang menguatkan bahwa RS memang benar-benar melakukan transaksi jual-beli itu. Kemudian RS atas perbuatannya di jadat pasal berlapis ya. Pasal terkait OITE dan penyebaran pornografi anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun dan denda sebesar 6 miliar. Begitu Justina. Terima kasih Rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali Rekan. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kompes Dwi Subagio, Dires Krimsus, Folda Jateng, dan RS Tersengka. Marahnya berjalan penyebaran video-video pornografi anak-anak utama. Kemudian dari hasil penelusuran, patut subscriber, kami telah mendapati salah satu akun Facebook, former satu bangsa, kemudian dari situ kami melakukan profiling. Profiling ini berjalan, kemudian kami bisa mengetahui keberadaan yang disambilkan dan konten-konten apa yang disebabkan. Kemudian, jalan konten tersebut. Awalnya lihat dari grup lain, jadi saya ikut-ikutan gitu, jadi buat pendapatan, buat makan hari-hari. Sebulan? Ya itu tadi yang disampaikan, 12 juta. Ada korban yang dikenal ya? Tidak ada. Sejak berapa itu? Sejak 2023. Sejak hari kemudian ya, mas? Ya, ambil di telegram. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.